Kita beralih kesorotan lainnya saudara, keluarga almarhum Dini Serah mendatangi komisi yudisial demi mencari keadilan atas vonis bebas hakim terhadap Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Dini. Ditemani oleh kuasa hukum, keluarga Dini Serah ini menilai ada kejanggalan dalam vonis bebas hakim terhadap Ronald Tanur. Sebab jika melihat bukti CCTV dan hasil otopsi menunjukkan Dini Serah meninggal dunia karena adanya tindak kekerasan. Diduga Dini menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI fraksi PKB. Harapan bahwa biar yang punya hukum ditegakkan lagi dengan seadilnya. Gak masuk di akal buat bapak nih. Orang boro bapak juga ya. Apalagi orang-orang pintar ya. Walaupun orang boro juga gak masuk di akal tuh. 12 tahun bebas, sekarang vonis bebas. Ada apa-apaan itu hakim begitu. Pak Ujang pernah diancam gak Pak Ujang sama keluarga? Gak, gak ada. Ada yang ngobrolan sebelumnya gak? Gak, gak. Pernah kita diminta damai, tapi dengan syarat kita harus membuat sebuah laporan perdamaian, mencabut perkara dan menganggap ini sebagai kecelakaan. Sehingga pada saat itu saya sudah membuat sebuah video yang menyatakan bahwasanya kita menolak bentuk perdamaian seperti itu. Karena itu sangat tidak bermolat dan sangat tidak memanusiakan manusia. Karena apa? Dia sebagai keluarga seorang pejabat seharusnya memiliki hati nurani. Menyampaikan permohonan maaf itu secara tulus dengan tanpa syarat-syarat seperti itu. Kapan tempat itu? Itu pada saat pemeriksaan perkara ini masih ditingkat di penyidikan di Borestabu Surabaya. Menurut rencana dari Komisi Yudisial, keluarga Dini Sera akan datang ke Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan keluarga dan kuasa hukum almarhumah Dini Sera. Sebelumnya, DPR mengaku prihatin dengan vonis bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Ronald Tanur. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur di gedung DPR-MPR RI Jakarta. Selamat siang, Gracia. Ini pukul berapa rapat dengan pendapat dengan pihak keluarga Dini akan dimulai siang ini, Gracia. Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat di ruang Komisi 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta. Saudara, tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Roman bahwa pihak keluarga ini mengkonfirmasi hadir dalam agenda rapat dengar pendapat ini. Saudara, tadi disampaikan pula bahwa pihak Komisi 3 DPR RI ini tidak hanya mendatangkan pihak keluarga dari korban almarhum Dini Sera tetapi juga mendatangkan ahli hukum pidana. Tujuannya untuk melihat seperti apa perspektif ataupun pandangan dari ahli hukum pidana terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ronald Tanur. Nah, yang menjadi pertanyaan besar disini adalah mengapa, apa alasannya, mengapa pihak Komisi 3 DPR RI ini melakukan agenda rapat dengar pendapat dari pihak keluarga almarhum Dini Sera karena tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Roman ada kejanggalan dari kasus ini. Letak kejanggalannya ada di sebelah mana, tadi disampaikan oleh Habibur Roman apa yang dilakukan oleh terdakwa Ronald Tanur ini ada buktinya dari CCTV kemudian video yang beredar di media sosial bahwa terlihat ada ya unsur kesengajaan. Tapi mengapa hal ini difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Erintuah Damanik. Sehingga dari Komisi 3 DPR RI ini mendesak untuk pihak keluarga segera melakukan kasasi terkait kasus ini agar kasus ini bisa terang berdarang. Nah, untuk lebih lengkapnya, Yantrahman dan juga Saudara mari kita simak pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Roman. Melihat ini sangat-sangat janggal karena kami amat-sangat prihatin dengan putusan seperti ini. Kalau dari rekaman video yang kami lihat juga, kami lihat di media sosial dan di televisi juga, sebenarnya tidak masuk akal yang bersangkutan difonis bebas. Saya, ya, apa namanya, kebetulan saya adalah mantan advokat, saya paham sekali bahwa semestinya menurut saya hakim bisa menerapkan prinsip, ya, setidaknya ini prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Nah, Saudara, kasus ini tentu mencuri perhatian publik, Saudara. Bahkan sampai anggota DPR RI, Rike Diah Pitaloka, ini sampai membuat petisi dengan judul Justice for Dini Serah, Saudara. Karena menilai kasus ini terlihat ada kejanggalan dari apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Saudara. Nah, kalau kita mengulas sedikit ke belakang, bahwa sebelumnya Jaksa Pendutut Umum ini memberikan tuntutan kepada Ronald Tanur dengan pasal berlapis. Di antaranya adalah pasal 338 KUHP Pemburuhan, kemudian pasal 351 ayat 1 dan 3, pasal 259 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tetapi ketiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, salah satunya Ketua Majelis Hakimnya adalah Erintu Wadamanik, ini memutuskan memfonis bebas Ronald Tanur ini, Saudara, dengan dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah Hakim menyimpulkan bahwa keterangan dari sejumlah saksi ini tidak menunjukkan, tidak ada yang melihat bahwa Dini Serah ini meninggal dunia, itu yang pertama. Kemudian alasan kedua pertimbangannya bahwa Dini Serah ini meninggal bukan karena penganiayaan, tetapi adanya alkohol, kandungan alkohol di dalam tubuh korban sendiri, Saudara. Nah berkaitan soal kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI berkomitmen akan membantu pihak keluarga agar kasus ini bisa diadili secara seadil-adilnya, Saudara. Yantrahman. Ada kejanggalan dalam vonis bebas Ronald Tanur ini menjadi perhatian oleh pihak DPR, lalu kemudian poin lain apa saja yang menjadi perhatian khusus DPR dalam pembahasannya nanti? Poin-poinnya tentu dari pihak keluarga adalah meminta bantuan kepada pihak Komisi 3 DPR RI untuk segera mengadili kasus ini terang bederang, Saudara, agar terlihat jelas seperti apa kasus ini sebelumnya, Saudara. Dan keluarga korban ini tentu sangat kecewa dengan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Saudara. Sehingga ada sejumlah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak keluarga. Nah, Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia yang selama ini mendampingi pihak keluarga dari almarhum di Disera, ini melakukan sejumlah upaya hukum, salah satunya adalah sudah melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung. Nah, sebelum pihak keluarga ini nanti datang ke Komisi 3 DPR RI pukul 1 siang tadi, sebelumnya pihak keluarga ini sudah mendatangi Komisi Yudisial sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk menyampaikan laporan terhadap ketiga Majelis Hakim ini, Saudara. Dan informasinya laporan ini sudah diterima oleh Komisi Yudisial, selanjutnya dari Komisi Yudisial ini akan membentuk tim investigasi khusus untuk menuntaskan kasus ini, Saudara. Kemudian tidak hanya itu, dari pihak keluarga ini juga sudah segera melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena dicurigai ada sesuatu yang memicu Hakim ini menggunakan indikasi penyelahgunaan huwa penang dan juga penyuapan Saudara. Dan yang terakhir adalah melakukan kasasi, Saudara. Jadi kita akan tunggu bersama, ke depannya akan seperti apa, karena dari pihak keluarga sendiri ini berdesak ke Komisi Yudisial, kemudian Mahkamah Agung, juga KPK untuk segera melakukan pemeriksaan, investigasi, serta penindakan terhadap ketiga Majelis Hakim ini. Yantrahman Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV. Gracia Adur melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.